Kalau pasar muamala saya melihatnya ini kegiatan bisnisnya, kegiatan pasar. Yang kalau saya mendengar dari klarifikasi video yang dari ZMZD langsung itu, di situ tidak ada misalnya dinner dan dirham itu sebagai mata uang. Tetapi merupakan salah satu komoditas. Artinya kalau dia salah satu komoditas, maksimalnya dia hanya menjadi komplementary karansi atau karansi komplementer. Artinya uang komplementer. Kalau uang komplementer itu kan dia posisi seperti koin. Ketika kita mau masuk ke tempat-tempat main itu kan kita tidak mau. Ya, betul. Langsung pakai uang. Tidak langsung pakai uang. Pake koin, ya. Nah, kalau itu saya kira memang tidak ada sesuatu yang kemudian dilanggar terkait dengan undang-undang masalah keuangan. Dan juga peraturan Bank Indonesia. Itu yang pertama. Nah, yang kedua. Kalau itu kemudian bentuk seperti itu adalah dianggap sebagai penggantian rupiah. Saya kira itu juga perlu didalami. Toh kemudian emas dan peraknya itu juga dicetak melalui antam semuanya. Nah, bagaimana kalau kemudian diangkat di beberapa media sosial ada stempel-stempel itu kan yang namanya koin. Dia bukan sebuah satu alat tukar uang. Ya, silakan-silakan saja. Uang dia itu ditukar dengan padi, ditukar dengan singkong, ditukar dengan makanan-makanan yang lain. Artinya bahwa kalau itu sebuah prakteknya, saya kira tidak ada sesuatu yang kemudian dilanggar. Tidak ada sesuatu yang kemudian ditumpang tindih. Nah, ketika kemudian kepolisian itu mendasarkan atas tuduhan-tuduhan itu, menurut saya menjadi agak sumir gitu ya. Lemah maksudnya. Iya, lemah. Nah, apalagi misalnya nilai transaksinya tidak seberapa. Apalagi, nah, dan kemudian di, apa namanya, barang bukti yang ada di kepolisian juga nilainya tidak seberapa ini. Nah, kalau kemudian ada berita tentang khilafah, itu perurusan lain lah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.